Pemirsa hampir dua pekan keberadaan Dr. Rika Trihandayani dan anak balitanya Zafran Alif Wicaksono masih misteri. Polda daerah istimewa Yogyakarta memastikan keduanya masih berada di tanah air. Diduga korban direkrut kelompok tertentu. Polisi terus melacak keberadaan Dr. Rika Trihandayani dan putranya Zafran Alif Wicaksono. Polisi memastikan keduanya masih berada di Indonesia. Polda daerah istimewa Yogyakarta menduga korban direkrut kelompok lokal berdasarkan pengakuan sang suami. Sebelum menikah korban sempat mengikuti kelompok tersebut. Berdasarkan keterangan dari suami korban. Korban arti suaminya, suami Dr. Rika. Beliau sebelumnya memang sudah masuk dalam kelompok. Kemudian setelah menikah sudah tidak lagi berkomunikasi. Sementara itu polisi di Balikpapan terus menyebar anggotanya untuk mencari keberadaan Dr. Rika Trihandayani dan putranya Zafran Alif Wicaksono. Informasi yang beredar di kalangan aparat TNI dan kepolisian Dr. Rika berada di salah satu kota di Kalimantan Timur. Akses masuk Kalimantan Timur melalui Bandara Internasional Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan kini jadi fokus petugas kepolisian Polres Balikpapan. Sejumlah personil disiagakan guna mencari keberadaan Dr. Rika. Sebelumnya seorang dokter melaporkan anak dan istrinya yang hilang saat menuntut ilmu di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjitwa Yogyakarta. Diduga keduanya hilang dibawa kabur oleh saudara sepupunya sendiri dan belum diketahui pasti mengenai motifnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.